Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai Tajwid Surah An-Nisa ayat 163 bagian kedua Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa aw Aw ada huruf lin sebab ada waw sukun didahului baris fathah maka kita baca lunak atau lembut Wa aw jadi jangan dipanjangin ya bukan wa aw hay tapi wa aw hay mudah ya wa aw hay hay ada huruf lin sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah maka kita baca lembut atau lunak wa aw hay na karena ada matubi'i bertemu hamzah dalam dua kata matubi'inya alif yang didahului fathah pada kata aw hay na hamzahnya alif dengan harukat kasrah pada kata ilah maka nun kita panjangkan boleh empat boleh lima harukat maka huruf lam kita panjangkan boleh empat boleh lima harukat maka huruf lam kita panjangkan boleh empat boleh lima harukat kemudian ada hukum kolkolah sugro karena huruf ba kolkolahnya sukunnya asli dan ada di tengah bacaan kita maka cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil roh hukumnya adalah dibaca secara tafkhim karena rohnya barisnya di atas fathah maka cara bacanya ditebalkan pangkal lidah kita naikkan roh madnya matubi'i muqaddar karena huruf roh berbaris fathah berdiri cara bacanya dipanjangkan rohnya dua harukat iblah hi hi matubi'i zahiri karena ada yak sukun sebelumnya berbaris kasrah maka huruf ha kita panjangkan dua harukat iblah hi ma wa is nah ini sin punya sifat yang khas ya yang tidak memiliki lawan yaitu sifat sofir jadi ada bunyi desisan seperti suara ular is wa is ma ma matubi'i muqaddar karena mimnya berbaris fathah berdiri maka cara bacanya kita panjangkan mimnya dua harukat saja wa is ma'i ma matubi'i muqaddar yang tadi muqaddar ya yang ini zahiri karena ada yak sukun didahului baris kasrah maka huruf a'in panjang dua harukat wa is ma'i la wa is nah ini sama kayak tadi ya sin ini salah satu sifatnya yang tidak memiliki lawan yaitu sofir sofir itu artinya ada suara desisan seperti suara ular wa is ha ha matubi'i muqaddar karena ada huruf ha dengan baris fathah berdiri maka cara bacanya cukup kita panjangkan dua harukat saja wa is haqa wa ya'quba ku matubi'i zahiri sebab ada wa usukun didahului baris dhammah maka huruf qaf kita panjangkan dua harukat wa ya'quba wal lalu berikutnya ada hukum aliflam yang dinamakan dengan aliflam komariyah karena aliflam menghadapi huruf komariyah yaitu hamzah maka aliflam ini kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan izhar komari wal asbatu jika kita berhenti disini hukumnya adalah ma da'arid li sukun karena ada matubi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf matubi'inya alif didahului fathah huruf yang disukunkannya to jadi jika berhenti baknya boleh panjang dua, empat, atau enam harukat asal konsisten dalam sekali bacaan wal asbatu' dan jika berhenti to'nya ini kan disukunkan ini dibaca dihukumi dengan kolkolah kubro' karena ada huruf kolkolah yang sukunnya karena kita berhenti maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang besar asbatu' tadi kalau berhenti kalau terus baknya ini hukumnya cukup mantubi'i karena alif sebelumnya fathah depannya tidak dimatikan maka ba tetap dibaca dua harukat saja wal asbatu'i wa'i matubi'i karena yak sukun didahului kasrah maka'in panjang dua harukat wa'isa sa juga sama matubi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf sin maka dibaca panjang sinnya dua harukat wa'isa wa'ay yak tashdid yang sebelumnya tidak didahului tanwin atau non sukun maka cukup kita baca dengan nabr kita tinggikan intonasi suaranya wa'ay wa'ayyu yu matubi'i zahiri karena wa'usukun didahului dhammah maka panjang yaknya dua harukat wa'ayyu yu bawayyu yu matubi'i zahiri karena wa'usukun didahului dhammah maka huruf ya panjang dua harukat wa'ayyu nusawaha ha matubi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf ha maka dibaca panjang hanya dua harukat wa'ayyu huruf R dibunyikan secara tafkhim karena rohnya berbaris dhammah maka dibacanya tebal wa'ayyu ru matubi'i zahiri karena wa'usukun didahului dhammah maka panjang rohnya dua harukat wa'ayyu nawasulai lay ada harfulin sebab yak sukun didahului fathah maka dibacanya lembut wa'asulai man jika kita berhenti di man hukumnya ma'da'widli sukun karena ada matubi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf matubi'inya fathah panjang pada huruf mim huruf yang disukunkannya nun jadi kalau berhenti mimnya ini boleh panjang dua empat atau enam harukat asal konsisten dalam sekali bacaan wa'asulai man kemudian di atasnya ada tanda waqaf ja'iz boleh berhenti boleh terus wa'a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan dibaca panjang dua harukat wa'atay tay ada harfulin sebab ada yak sukun didahului baris fathah maka dibacanya lembut tayna na matubi'i zahiri karena alif sebelumnya fathah dibacanya panjang dua harukat wa'atay na da da matubi'i zahiri karena ada alif didahului fathah maka panjang dalnya dua harukat da wu wu matubi'i muqaddar karena ada huruf waw dengan baris domah yang terbalik domah panjang maka wawunya panjang dua harukat da wu wudazabu bu matubi'i zahiri karena waw sukun didahului domah maka huruf ba panjang dua harukat zabura huruf r dibunyikan secara tafhim karena berbaris fathah tanwin dibacanya tebal ya zabura dan jika berhenti hukumatnya adalah madai wad sebab ada baris nanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakufkan cara bacanya panjang dua harukat zabura unikat welis ma'i lah ishaa qua ya John bw walaupun asbato walaupun asbato walaupun asbato walaisa wa ayyub wa yunusa wa haruna wa Sulaiman wa atayna Dawud Zabura pertanyaan hari ini sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh